Halo guys, nama saya Sadikin Pak Saya lahir 29 Oktober 1996 Dan saya asli Malang, Jawa Timur Profesi saya saat ini menjadi seorang pelaku seni Khususnya menjadi seorang pelukis Kalau menggelutinya Mulai kecil ya, mulai PK Sudah mulai belajar-belajar senang melukis dan sebagainya Nah, tapi Bisa diterima menjadi anggota Swiss tahun 1989 Semenjak saya semester 3 Kuliah di Fakultas Psikologi Di Universitas Muhammadiyah Malang Yang mendasari untuk memilih profesi lukis Karena saya mau jadi penari balet juga gak bisa Mau jadi penari perut apalagi Jadi inilah kira-kira profesi yang bisa saya lakukan Dan saat ini saya enjoy dengan sebagai seorang seniman Kelukesannya ya, kayaknya banyak-banyak Banyak-banyakannya ya, happy-happy-nya ya Karena banyak teman Banyak publikasinya dan sebagainya Kalau untuk masalah kelukesannya Itu kayaknya gak ada ya Semuanya kita lakukan dengan rasa enjoy aja Kalau pencapaian sampai saat ini Saya bisa berkeluarga Menghidupin kebutuhan-kebutuhan keluarga juga Saya bisa membangun sebuah galeri Tiga lantai Nah, itu yang saat ini pencapaian yang saya dapatkan Anak-anak sekarang menanggapi Atau mengapresiasi pekerja seni Sangat bagus ya Antusias sekali Dan banyak generasi-generasi muda Yang menekuni bidang seni ini Dan hasilnya luar biasa Mantap Anak-anak muda memang lebih enerjik Ketika kita punya suatu prestasi Atau suatu keahlian Atau suatu skill Atau suatu apa ya Yang dibilang suatu kemampuan ya Nah, setiap orang kan punya kemampuan Walaupun dengan keterbatasan Nah, saat itulah Kemampuan itu menggugah kita Nah, orang aku bisa kok Nah, dari situ mental akan terbangun Memang dari kecil Saya tinginnya normal seperti orang-orang biasa Walaupun saya punya kekurangan Ternyata Catat itu bukan suatu alangan kok Asal kita bisa menggosok berlian yang ada di diri kita Nah, berlian itu semakin bitter kita menggosok Semakin menggilat Harganya semakin tinggi dong Kalau berlian itu menggilat sekali Nah, itulah yang menjadi kita itu lebih semangat Saya kan melalui proses ya Melalui tangan Saya juga sering dihina kok Saya sering diajak Oh, mana mungkin gak punya tangan aja Bisa hidup banyak Mana mungkin bisa sukses dia Malah mungkin dia bisa bla 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 Justru itu bagi saya menjadi suatu Memaju Motivasi Gue walaupun begini nih Gak bisa kalahin dulu Jadi, justru karena saya berserima kasih dengan EJK Tan, Ologa, dan sebagainya Itu membagikan saya semangat Saya gak boleh kalah Kembali lagi pada suatu teori sperma Kita kan jadi pemenang dari jutaan sperma Kenapa kita hidup jadi pecundang Aduh, bagus banget yang barusan Jadi, eh, eh, dan itulah Yang membagikan kita harus selalu baik Kita gak boleh banyak alasan Kita gak boleh banyak mengeluh Kita gak boleh banyak Kita harus bersyukur Apapun yang kita terima Apapun yang kita dapatkan Apapun yang kita proleh Dari situ lah Akhirnya, di segi Karunia, anugrah Dengan tidak saja Mengalir dengan sendirinya Itu ada pembatasan yang mengatakan Apanya kalau pandai bersyukur Nikmanya akan bisa Terima kasih telah menonton! Jangan lupa Tonton tanggal 26 Juli Jam 7 malam Di Youtubenya kita turut ambil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!